Ya kemarin ketemu PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan ada antrian Cawapres sebagai Ganjar Pranowo yang cukup panjang. Artinya Ganjar sangat diminati. Bisa jadi kemudian PDIP akan selektif dan tidak sumbarangan soal Cawapres. Begitu juga sebetulnya dengan Cawapres-Cawapres yang lain termasuk Prabowo Subianto. Nah seberapa penting elemen Cawapres dalam Pilpres 2024 dan kenapa kemudian pemilihan Cawapres ini sangat penting dan tidak bisa dilakukan secara sumbarangan. Kita akan dalami sore hari ini bersama dengan Direktur Esekutif Indikator Politik Indonesia ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Mas Burhan, apa kabar? Baik, selamat sore Reinhard. Mas Burhan langsung saja kemarin di survei Anda memang Pak Ganjar unggul tipis dibanding dengan Pak Prabowo Subianto, kemudian Denoma Manis Basodan. Tapi ketika disimulasikan berpasangan dengan Cawapres ini cukup menarik hasilnya. Jadi dari hasil analisisnya indikator bagaimana soal peta Capres dan Cawapres kalau kita bicara soal Pilpres 2024 Mas? Nah salah satu yang menentukan peta 2024 selain Capresnya adalah Cawapresnya. Jadi sebagai peneliti opini publik sejak tahun 1999 saya baru kali pertama mengalami satu pemilu di mana peran Cawapres begitu krusial terutama sejak era Pilpres secara langsung dimulai per 2004. Nah kenapa demikian? Karena Cawapres teratas, 3 teratas itu tidak ada yang mencapai 50%. Tertinggi Ganjar Pranowo tetapi hanya mendapatkan 34% dalam simulasi 3 nama dan karenanya Cawapres juga dibentukan. Nah yang menarik ternyata tingkat uncertainty bukan hanya di tingkat masa dalam soal penentuan Cawapres tapi juga di tingkat elite. Jadi kalau kita lihat survei saya kemarin, yang kami rilis kemarin itu Renhat, itu terlihat ada 4 nama teratas Cawapres di mata publik. Nah peringkat pertama hingga keempat itu secara umum bedanya tipis-tipis. Jadi bukan hanya Cawapresnya yang kompetitif, peta Cawapresnya juga kompetitif. Dan bukan hanya pemilih yang belum menentukan pilihan, artinya belum mengerucut pada 1 atau 2 nama Cawapres yang tinggi dibanding yang lain. Elite politiknya pun juga masih bingung menentukan siapa Cawapres buat 3 Cawapres yang sudah muncul ke permukaan. Jadi ansar pentingnya sepertinya masih harus kita tunggu. Cawapresnya sudah mulai mengerucut, sudah muncul nama Andis Baswedan, sudah muncul nama Ganjar Pranowo, sebentar lagi muncul nama Prabowo Subianto, tetapi Cawapresnya ganti menjadi misteri yang belum ditentukan tokohnya oleh partai politik. Oke, Mas Cawapres sangat kompetitif, tapi kita lihat sekarang para elit belum berani untuk menentukan nama Cawapres seperti tadi Mas Duran katakan. Apakah ini memang harus berhati-hati atau memang menurut Anda belum saatnya untuk menentukan Cawapres sekarang atau justru harus dari sekarang Cawapres itu diumumkan? Nah, kalau kita melihat sepertinya elit politik menunggu lebih lama sedikit ya. Terutama penentuan Cawapres bukan pada tingkat elektabilitas, tetapi pada tingkat konsterasi koalisi. Itu yang membuat penentuan Cawapres menjadi sedikit lebih lama ketimbang Cawapres. Misalnya Andis Baswedan yang diusung oleh koalisi perubahan. Nah, pada penentuan Cawapres, tiga partai, Demokrat, PKS, dan Nasdem sepakat, tetapi siapa Cawapresnya itu bukan hanya semata-mata urusan elektabilitas, tetapi juga urusan kesepakatan tiga partai itu, termasuk pedi perjuangan yang sudah mengusung Ganjar. Nah, soal Cawapres sepertinya disimpan dulu, karena koalisnya belum terbentuk. pedi perjuangan baru berhasil mengajak P3, masih ada beberapa partai yang belum secara jelas menentukan siapa Cawapres yang mereka usung. Jadi kalau elektabilitas sebenarnya sudah mengurucut antara Rituan Kamil, Erik Thohir, Sandi, adalah nama-nama dengan tingkat elektabilitas Cawapres paling tinggi. Tetapi penentuan Cawapres kan bukan semata-mata elektabilitas, tetapi konstelasi elit, terutama terkait dengan peta koalisi dan variable lain yang menentukan Cawapres itu dipinang atau tidak oleh satu koalisi Cawapres. Oke, nah dalam surveinya Mas Burhan, ketika akhirnya nama-nama Cawapres itu mengerucut pada nama Sandiaga Uno, Erik Thohir, Rituan Kamil, apa temuan ya Mas, dari tiga nama ini? Nah yang menarik begini, Erik Thohir itu ketika dipasangkan terutama ke Ganjar atau ke Prabowo Subianto, itu punya nilai tambah menarik suara atau menambah suara antara 2-3% dibanding Cawapres yang mereka dampingi. Jadi misalnya Pak Prabowo, dalam semua simulasi, terutama simulasi sendiriannya, elektabilitas Prabowo Subianto itu antara 2-3% lebih kecil dibanding elektabilitas Ganjar. Tapi ketika Ganjar disimulasikan berdampingan dengan Sandi atau Rituan Kamil, dan Anis disimulasikan berdampingan atau berpasangan dengan Ahai atau Viva, dan Prabowo berpasangan dengan Erik Thohir, suara Prabowo yang awalnya kurang 2-3% dibanding Ganjar, elektabilitas Prabowo menjadi seimbang atau unggul sedikit, meskipun keunggulannya itu dalam margin of error. Demikian juga misalnya kalau Pak Prabowo mengganding Muhammad Iskandar, kan koalisi kebangkitan raya kan antara Gerindra dan PKB ya, nah itu elektabilitas Pak Prabowo itu justru lebih rendah dibanding misalnya kalau Pak Prabowo meminang Erik Thohir. Demikian juga kalau misalnya Erik Thohir disimulasikan dengan Ganjar, dan Prabowo disimulasikan misalnya dengan Hoviva, elektabilitas Ganjar sedikit lebih unggul dibanding kalau dibandingkan atau ditandingkan dengan Prabowo bersama Hoviva atau Anis bersama Ahai. Jadi sebenarnya itu bisa dijelaskan karena dalam elektabilitas personal, Cawapres tadi di bulan April itu yang mengalami kenaikan elektabilitas Cawapres ya hanya Erik Thohir. Rituan Kamil elektabilitas secara personal dirinya sebagai Cawapres turun. Kemudian elektabilitas Sandi dan satu lagi adalah Ahai kurang lebih stagnan atau tidak berubah dibanding bulan Februari. Jadi yang mengalami dinamika hanya Erik Thohir dan Rituan Kamil, bedanya Rituan Kamil dinamikanya negatif dibanding bulan Februari, sementara Erik Thohir positif. Nah itu yang menjelaskan kenapa kemudian kalau Erik Thohir dipasangkan, baik dengan Ganjar atau misalnya dengan Prabowo Subianto, dia punya nilai tambah secara elektoral. Cuma masalahnya kan bukan elektoral saja nih, yang tadi saya kemukakan ya. Tetapi variabel lain, variabel bagaimanapun partai-partai yang berkoalisi dengan Cawapres kan pasti berminat untuk bisa mengusung Cawapres dari tokoh atau elit partainya sendiri. Sementara Erik Thohir bukan elit partai. Nah pada titik itu perlu kesungguhan atau ikhtiar yang lain yang harus dilakukan oleh tokoh non-partisan seperti Erik ya, supaya bisa diusulkan oleh partai. Karena kalau dari sisi partai yang diuntungkan satu adalah Rituan Kamil. Karena Rituan Kamil tokoh Golkar, wakil ketua umum Golkar. Kemudian Ahaye, karena Ahaye ketua umum partai demokra. Kemudian Sandi, meskipun Sandiaga baru keluar dari Gerindra. Tetapi konon kabarnya masuk ke P3. Jadi pada titik itu memang perlu ikhtiar lebih jauh dari tokoh non-partisan supaya bisa diterima dan diusulkan oleh partai. Oke. Jadi Mas Buruhan kembali lagi dari survei Anda. Kalau kemudian di-head-to-head-kan Prabowo versus Ganjar. Prabowo Erik Thohir, Ganjar Sandi. Prabowo Erik masih lebih unggul ya, Mas. Meskipun kemudian unggulnya masih dalam margin of error. Nah, apa yang membuat dalam waktu belakangan ini nama Erik Thohir tadi Anda sebutkan kemudian punya tren yang cukup positif sebagai cawapres. Ada isu apakah dibalik kenaikan elektabilitas Erik Thohir ini? Apakah soal piala dunia atau ada hal yang lain? Ya, dari temuan kami berkaitan dengan posisi beliau sebagai Ketua Umum PSSI ya. Jadi terlihat dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan variabel Ketua Umum PSSI itu mengalami perbaikan dibanding bulan Maret. Jadi ada naik turunnya suara Erik Thohir itu berkorelasi dengan pola naik turunnya suara Ritwan Kamil. Jadi yang menarik kalau kita cek misalnya di bulan Februari ketika pertama kali Erik Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI sempat terjadi euforia. Elektabilitas Erik sebagai cawapres juga ikut meningkat. Sebulan setelah menjadi Ketua Umum PSSI belum banyak gebrakan, terjadi penurunan. Tetapi setelah ada insiden piala dunia yang gagal dan Erik Thohir dianggap memihak penggemar sempat bulan dan dianggap take a side dengan posisi Presiden Jokowi itu kembali pulih. Jadi itu kira-kira yang paling menjelaskan kenapa Erik Thohir mengalami perbaikan. Terutama elektabilitasnya sebagai cawapres. Sebagai cawapres tidak ada perubahan, masih kurang kompetitif. Tapi sebagai cawapres meningkat. Nah pertanyaannya apa yang memungkinkan Erik yang bukan partai itu bisa dilirik oleh partai dalam penentuan cawapres. Nah kalau kita lihat kan Renhat kan cuma pan saya kira ya yang secara jelas mengusulkan dia sebagai cawapres. Partai-partai lain kan sepertinya belum menunjukkan antusiasme. Nah saya melihat justru kuncinya ada di Pak Jokowi kalau menurut saya saya melihat ya. Mengapa Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi ini adalah presiden yang menjadi komandan koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Dan ada beberapa partai pendukung pemerintah yang belum menentukan sikapnya. Dan Erik selama ini dianggap sebagai presiden man. Jadi kalau misalnya mengharap dari partai untuk mengusulkan nama Erik semata-mata karena variable elektabilitas sulit. Tapi kalau yang mengusulkan itu Pak Jokowi saya kira Erik punya daya tawar tinggi itu. Nah masalahnya kan kapan? Dan apakah Pak Jokowi mengusulkan nama Erik? Mungkin, tetapi apakah satu-satunya? Nah itu yang kita tidak tahu. Karena itu bagian dari drama di belakang layar. Oke. Menarik Mas Buruhan. Itu untuk kemudian Prabowo Erkoyer. Bagaimana dengan Ganjar Sandi? Ini juga cukup menarik untuk dianalisis. Ada nama Sandi Agarul di sana. Sandi juga sebetulnya sekarang tidak berseragam meskipun kemudian kita tahu menguat sekali akan masuk ke P3 tapi belum diumumkan. Apa pandangan atau potret dari indikator soal nama Ganjar Sandi? Ya ini memang baru simulasi ya Renhat ya. Karena terus terang sampai sekarang juga belum clear apakah Sandi akan muncul sebagai paket cawapres buat Ganjar atau tidak. Karena mulai muncul juga suara-suara yang mengaitkan Sandi di Pilkada DKI 2017 sebagai pasangan Anis yang mungkin buat elit pedi perjuangan dianggap punya kontribusi bagi marahnya politik identitas. Tetapi lepas dari segalanya bagaimanapun Sandi ini termasuk cawapres yang punya nilai elektoral tinggi. Jadi elektabilitasnya Sandi dengan Erick itu dalam margin of error. Kita tidak bisa bedakan antara 17 persen. Bedanya 0 koma. Jadi secara elektoral Sandi menarik juga apalagi kalau misalnya masuk ke partai Islam seperti P3. Karena bagaimanapun PDIP atau PDI Perjuangan itu kan butuh kekuatan simbolik ya sebagai parti nasionalis. Mereka butuh kredensial untuk berkoalisi dengan partai atau tokoh yang punya nilai atau asosiasi Islam. Nah itu kekuatan Sandi kalau masuk ke partai Islam adalah menjadi pelengkap buat PDI Perjuangan yang butuh tanda kutip stempel Islam. Dan kita tahu selama ini kan PDI Perjuangan selalu secara historis berdampingan dengan tokoh partai Islam. Ibu Mega sendiri di 2004 waktu itu kan menggandik GHz Muzadi sebagai cawapres yang meskipun kalah ya. Sebelumnya ketika beliau menjadi presiden wapresnya adalah Hamzahas Ketua Umum P3. Jadi itu semacam template yang selama ini dimiliki oleh PDI Perjuangan. Nah pertanyaannya apakah tokoh yang punya kredensial Islam hanya Sandi? Kan enggak. Kan banyak juga tokoh NU yang mungkin jauh lebih NU ya. Eric sendiri anggota kehormatan Banser salah satu organisasi otonom NU. Tapi kalau misalnya PDI Perjuangan tidak melirik NU banyak tokoh NU yang mungkin dilirik juga oleh atau dipertimbangan oleh PDI Perjuangan yang mungkin dianggap lebih kental ke NU hanya ketimbang Sandi ya. Jadi lagi-lagi anything can happen dan terlalu banyak ketidakpastian sebelum akhirnya kita akan mendapatkan kepastian itu dari elit politik. Oke. Tapi paling tidak ini menunjukkan ya Mas bahwa hati-hati jangan salah pilih cawapres. Kira-kira begitu Mas Burhan? Iya. Kira-kira elit politik sekarang mempertimbangkan banyak hal soal cawapres. Satu variable elektabilitas. Yang kedua adalah variable bagaimanapun cawapres diharapkan merepresentasikan partai. Karena kita tahu ya ada presidensial threshold kan. Jadi kalau misalnya cawapres membawa partai meskipun bukan orang partai tetapi bisa menjaga soliditas partai untuk membentuk koalisi yang kuat yang besar itu juga akan punya nilai tambah. Selain tentu saja adalah cawapres yang dianggap punya nilai teknokratik. Jangan lupa nih. Tidak cawapres teratas itu itu kalau istilahnya hair profit itu cawapres dengan tipikal solidarity maker. Cawapres dengan tipikal pemersatu. Mereka jago orasi tetapi hal kerja belum tahu semua nih kita nih rekrikonya seperti apa meskipun mereka berjabat publik ya. Tetapi kan mereka umumnya tipikal jago podium lah. Nah cawapres yang nanti muncul untuk mendampingi Pak Prabowo mendampingi Mas Ternis Mas Ganjar diharapkan lebih punya tipikal administratur kalau istilahnya hair profit ya atau teknokratik ya. Jadi tipikal pekerja tipikal yang tahu lapangan. Nah seharusnya kalau muncul cawapres seperti Sandi seperti Ritwan Kamil seperti Hoviva seperti Eric itu bagus juga untuk melengkapi capres-capres yang jago podium tadi. Oke. Oke. Kita tunggu ya Mas Burhan bagaimana dinamikanya karena sangat menarik apalagi juga dari hasil potret surveinya Mas Burhan juga. Jadi gamenya sekarang kemudian juga kuat ada di cawapres. Mari kita akan lihat bersama seperti apa dinamikanya. Terima kasih banyak Mas Burhan dan Muhtadi sudah bergabung di MNC News sore hari ini. Selamat sore Mas. Sorry. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.